Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya jumpa lagi di mata kuliah peperawatan Gawa Darurat kali ini kita akan belajar skill tentang bagaimana heading dan updating mari kita simak tahap berikut tahap dalam lakukan heading teman-teman semuanya ini kita akan belajar tentang heading di peperawatan Gawa Darurat teman-teman semuanya sering ketemu dengan pasien-pasien yang terluka, pendarahan dan sebagainya, nah ini adalah salah satu teman-teman semuanya untuk menghentikan pendarahan dengan melakukan heading alat yang digunakan saya jelaskan dulu teman-teman semuanya disini ada handscun untuk melindungi kita kita selalu dengan APD yang baik dan benar kita ada perlak untuk melapisi di nanti bagiannya dalam lakukan tindakan terus juga ada pitadine disini ada spread dan juga nanti teman-teman semuanya ada anal ketik yang nanti bisa untuk tidak terjadi nyeri yang terlalu kesakitan bisa dilakukan penggunaan anal ketik dan juga ada mid benang tergantung nanti ada yang di dalam ataupun digunakan untuk di luar dan juga ada inset dan juga clamp dan juga nanti dengan jarum yang tidak terpasang disini oke itu dari alat-alatnya teman-teman semuanya kita ke langkah selanjutnya yaitu melakukan tindakan heading yang pertama teman-teman semuanya pastikan teman-teman semuanya memasang pengaman ini jangan ini terus kita lakukan pastikan teman-teman semuanya luka yang ada pada pasien itu harus dibersihkan jadi udah sudah ada yang bersihkan entah itu menggunakan cairan ataupun yang lain kita pasang pelak teman-teman semuanya agar nantinya tidak kemana-mana luka yang ada disini terus juga kita bersihkan kita bersihkan sambil kita lihat lukanya itu seberapa kedalamannya seperti apa dan mungkin lukanya itu ada yang luka yang teratur ada yang tidak teratur kita harus anamneser di awal dulu nah selanjutnya teman-teman semuanya kita setelah bersih kita lakukan penyuntikan analgetik ini pada sekitar luka agar nanti nanti pasien juga tidak kesakitan kita masukkan inspirasi sedikit masukkan yang kanan-teman kiri sekalian sehingga nanti sekali tusukan bisa ke gimana-mana oke sudah dilakukan anal ketik sudah masukkan ke dalam anestesinya sudah dilakukan kita mempersiapkan alat yaitu jarum yang mungkin sudah disiapkan dipasang dengan jarum sesuai dengan keperluannya kalau ini teman-teman semuanya ada yang bulat ada yang pipih itu berdasarkan kegunaannya kalau yang bulat ini untuk otot sedangkan yang pipih itu digunakan untuk kulit nah itu teman-teman yang satu teman-teman juga membawa pinset ya untuk melihat untuk membantu dalam heating ini caranya teman-teman pinset nanti dinaikkan ke atas teman-teman dari ujung baik teman-teman mau jadi sisi-sinya ataupun sisi sebelahnya bisa juga nah ini dimasukkan ya masuk dapat satu terus ambil lagi yang sebelahnya sehingga nantinya kelihatan jarum pada sisi sebelahnya ya ini lepaskan ya lepaskan masuk ambil dari salah satu sisi teman-teman semuanya ini ditarik ya ini ditarik oke oke nanti teman-teman bisa lebih enak ketika di kulit ini sampai ujung jangan sampai nanti terlalu keras untuk menarik sehingga nanti benangnya bisa lepas setelah ini teman-teman semuanya tarik yang di sisi sebelah kiri ini masukkan dari klem ini dua kali ya terus ambil satu ujung benang yang lain kita tarik ya setelah itu kita tarik sampai ini kekuatannya kuat tidak ada darah yang keluar ambil satu lagi ya dua kali ambil di ujungnya kita tarik kembali kita tarik kembali kalau mungkin butuh lagi kita tarik lagi nah setelah itu teman-teman semuanya ambil gunting nanti dipotong ingat ujungnya ada di sebelah kanan atau sebelah kiri tergantung teman-teman semuanya untuk mempermudah nanti dalam up headingnya ya kita doa lagi sekali lagi teman-teman semuanya diambil sisinya nanti kira-kira jaraknya setengah sampai satu cm teman-teman ambil lagi ya masuk masuk ambil lagi ya tarik kembali ya tarik kembali sampai ujung ya lakukan lagi seperti tadi dua kali kita ambil nah begitu seterusnya teman-teman ini salah satu cara untuk heading oke itu sampai ujung sini nanti teman-teman setelah sampai ujung kita ambil kasa untuk menutupnya kita bersihkan kita evaluasi apakah masih ada pendarahan ataupun tidak kita evaluasi di apa jahitannya ya sampai nanti benar-benar darah itu tidak keluar lagi setelah itu kita tutup dengan nanti teman-teman dilakukan dikasih gel untuk mempercepat entah itu gentamicin ataupun yang lain ditutup dengan kasa teman-teman semuanya pin dua lapis agar nanti lebih kuat lagi dan dilakukan pemasangan plaster nantinya kita siapkan juga plasternya sesuai dengan kebutuhan panjang pada sisi luka pastikan semuanya ini bisa terlihat tertutup semuanya bisa tertutup ini agak panjang sehingga nantinya di sisi kanan sisi kiri atas bawah semuanya tertutup dan kita edukasi juga kepada kurban nantinya tetap menjaga tidak sampai ini basah tetap menjaga kekeringan dan nanti 6-7 hari diminta untuk kontrol untuk pemasangan upheating teman-teman semuanya untuk upheating bagaimana caranya teman-teman semuanya yang perlu disiarkan mereka upheating yaitu gunting dengan ini yang ada di ujungnya ini ada cengkukan sehingga nanti untuk mempermudah dalam upheating kita lakukan ketika upheating teman-teman semuanya bisa kita kasih cairan agar nanti tidak terlalu sulit dalam melepas terus kita lepaskan lepas nah kita ambil pinset dan juga tadi nah pinset pinset dan gunting yang ada ini apa cekungannya teman-teman semuanya pinsetnya untuk melihat dari simpul yang dibuat simpul yang dibuat ini dilakukan penarikan kita lihat kadang-kadang tidak sekaligus kita membuka headingan semuanya tetapi satu persatu selang-seling itu bisa tergantung kepada kondisinya ini ditarik kita potong yang paling ujung sini dengan ujungnya kita potong setelah terpotong ini sampai ke samping sebelahnya baru ini kita tarik sehingga ini benangnya terjaga tidak ada yang masuk ini juga yang kedua misalnya teman-teman semuanya tarik dulu kita ambil yang paling bawah kita potong terus nantinya ini kita ambil nah ini seterusnya sampai nanti ketika sudah semuanya ini merapat dengan bagus seperti ini pada lukanya mungkin itu teman-teman semuanya untuk melakukan heading dan juga updating teman-teman semuanya bisa untuk belajar banyak simpul yang bisa dilakukan ataupun jenis-jenis dari heading itu nanti bisa dipelajari selanjutnya mungkin itu selamat mencoba begitulah teman-teman semuanya dalam melakukan tahapan demi tahapan dalam melakukan skillet beberapa skill yang harus teman-teman semuanya tentunya video ini mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semuanya dan teman-teman semuanya harus banyak belajar dan berlatih semoga bermanfaat kurang lebihnya mohon maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh